Selamat perayaan Natal dan Tahun Baru dari 2021 Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara telah menyiapkan persenir pada sejumlah titik keramaian di Kota Kendari yang dianggap rawan. Persutera menghimbau warga tidak menggelar pesta Tahun Baru yang dapat mengumpulkan bahasa dengan jumlah banyak di tengah pandemi COVID-19. Sejumlah lokasi keramaian di Kota Kendari telah dipetakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Beberapa titik yang menjadi prioritas petugas pada malam tahun baru diantaranya pelataran MTK, Kendari Bis, dan Jembatan Teluk Kendari. Mengenai terjadinya hal yang tidak diinginkan pada malam pergantian tahun serta mencegah kerumunan di tengah pandemi COVID-19 sejumlah persenir gabungan telah disiagakan di lokasi tersebut. Di situ pusat-pusat terkumpulnya masa, kayak gitu Kendari Bisia selalu menjadi berkumpulan masa. Tidak usah kita melihat menyambut tahun baru. Setiap malam minggu sudah di situ sangat ramai. Oleh karena itu, melalui sekarang kita harus tegas, kita harus tegankan dengan berdasarkan masalah COVID-19. Tepul dan mengimbau masyarakat suas Tenggara tidak menggelap pesta malam pergantian tahun, mengambilkan masa jumlah besar yang dapat mengakibatkan pengeluaran COVID-19. Dari Kendari, Febrono Tamei News memberitakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.